selamat menikmati oke gak apa-apa ya sorry kalau ada suara agak berisik gitu ya karena gue syutingnya ini di luar ya di atap ya seperti yang kalian lihat tadi di awal video itu tempat gue sekarang itu seperti itu ya di tengah seperti di tengah hutan ya di pedesaan gitu jadi sinyal agak susah ya jadi gue tapi dan berita bagusnya laptop gue udah bisa dipakai sih laptop gue udah bisa dipakai gue udah bisa ngedit seperti biasa dan sekarang kendalanya cuma tinggal sinyal sih tinggal gue balik ke solo nanti gue pasti bisa upload setiap hari tapi gue usahakan untuk sekarang gue akan upload setiap hari ya upload setiap hari gue usahakan gue usahakan banget seperti yang kalian lihat di video gue yang di awal tadi dan background gue di belakang ini ya seperti yang kalian lihat banyak pohonan ya gak ada tower sinyal disini jadi dan oh iya dan gue mau tanya siapa yang lagi pusing mikirin kumbu siapa lagi stress karena kalah terus abis update season 3 ya komen di bawah cuy komen di bawah gue akan kasih kalian kumbu yang aman kali ini ya ini video pertama gue di season 3 ya by the way ngomong-ngomong oke disini gue mau pakai Rider ya Rider itu kombo yang paling aman ya mau update sampai season berapapun gue yakin Rider itu kombo yang paling aman jadi gue bakal pakai Rider Rider tapi ini nanti mungkin Rider Rider Dragon ya karena Dragon sekarang lagi bagus ya yang Dragon 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 naik sekarang diganti jadi Dragon ya Dragon juga ya dulunya itu naga-naganya Eropa ya naga-naga Eropa gitu punya sayapnya kaki gitu ya sekarang diganti naganya Cina sih ya karena Tencent itu perusahaan dari Cina kalau dia pakai naga dari Cina ya iya itu suka-suka dia gitu kan itu wajar-wajar aja gitu oke dan oh iya untuk kombo-kombo yang bagus untuk update season ini adalah Warrior Rider Elf sama Beast ya sama panis satu lagi itu kombo-kombo yang bisa aku rekomendasikan untuk kalian itu kombo-kombo yang bagus untuk sekarang ya karena banyak sekali perubahan di update season 3 ini terutama di hero nya banyak yang di nerf dan di buff ya Warrior General of War itu di nerf sih di nerf nya parah banget defense nya turun jauh banget terus stun nya stun nya area nya harusnya luas sekarang tinggal kecil banget stun nya cuma satu grit satu kotak ya kalau itu mati keamanan ini cuma 2 kotak berarti kalau di clip-on cuma cuma 3 kotak ya 9 kotak ya 9 kotak ya 9 kotak gitu kotak kayak gitu kubus kotak gitu 9 kotak gitu kecil banget sekarang stun nya General of War dulu itu gede banget sekarang kecil banget dan defense nya itu 60 sekarang diturunin jadi cuma 35 kalau nggak salah itu ancur banget sih General of War sekarang nggak worth banget General of War ya untuk Warrior sekarang nggak wajib pakai General of War Warrior kalian wajibnya pakai Jagal kalau nggak Jagal ya Bershiker karena Hero Warrior Epic ya seharusnya General of War dengan nerf yang segitunya ya di segitunya harusnya General of War itu diturunin harganya jadi 3 ya harusnya kenapa harus harganya 3 karena itu skill nya sama statistik nya itu nggak cocok untuk Hero Epic Hero Epic itu statistik sama skill nya rata-rata bagus-bagus dan ya itu parah banget ya sebenernya sorry dan juga sorry kemarin gue juga sebenernya udah bikin video review tapi nggak bisa gue upload karena udah telat sui kalau mau gue upload sekarang kemarin mau gue upload ke dalam asasin nya nggak bagus tapi kalau kalau gue mau upload hari ini udah telat tuh beberapa hari ya abisnya review dan karena gue juga udah main sekalian aja ini gue gue reviewin gue kasih tau yang udah gue baca ya yang udah gue main ini eh Void Destruction ya si Void Mag Maggi Void gitu ya yang temennya Regula itu ini cuy di nerf juga di nerf jadi serangannya itu bukan AOE lagi bukan area luas gitu serangannya itu cuman 1 jadi kombo Void Cyborg Void sekarang ampas nggak bagus banget gue nggak menyarankan kalian Cyborg Sorcerer juga nggak bagus kombo Sorcerer sekarang ampas banget nggak ada damage area nya padahal kombo Magic gitu ya itu harusnya damage area nya tinggi mengandalkan damage area yang luas itu ya dan sekarang nggak ada yang bisa damage area yang bisa damage area itu cuma si Frost Lotus sama si Flank Keller Lightbinger bisa tapi kalian tau Lightbinger udah di nerf 2 kali cuy jadi Lightbinger itu udah di nerf 2 kali dikurangi statistiknya dikurangi 2 kali cuy udah nggak bisa nggak Lightbinger menurut gue sekarang udah nggak worth banget untuk dipakai ya jadi kombo Sorcerer sekarang mati bener-bener mati gue yakin bener-bener mati kenapa walaupun ada Dragon sekarang yang bisa Magic Damage gitu karena yang lagi naik sekarang itu Beast cuy Beast itu si Kodok si Kodok itu di buff ya dia attack nya akan meningkat 500% setiap beranak cuy jadi setiap dia mengeluarkan cebong setiap satu cebong itu akan meningkatkan attack nya sebesar 500% itu kalau nggak salah kalian yang gue baca kalau salah kalau gue salah komen aja dibawah ya kemarin kalau nggak salah yang gue baca itu terus Barrier ya Barrier sekarang gue barrier itu dulunya itu kan kalau 6 Barrier itu kan 100% defense ya plus 100% defense kalau sekarang itu 6 Barrier itu plus 500% defense ya kalian nggak salah denger 500% defense itu sebabnya kenapa gue rekomendasiin Barrier untuk saat ini Barrier itu bagus Rider juga bagus seperti yang kalian tau dari S0 sampai sekarang Rider itu nggak pernah nggak kepake ya dan Barrier juga sama Barrier makanya gue selalu bilang pada kalian yang masih di tier bawah dari dulu kalian majib menguasai 2 combo ini Barrier sama Rider gitu ini combo yang bagus banget untuk kalian para pemula untuk naik tier ya dan untuk belajar juga gitu ini combo yang paling enak gitu dan combo yang nggak akan pernah mati gue rasa combo yang bakal eksis terus walaupun update-nya seperti apapun segila apapun update-nya gitu dan sekarang ada combo baru Eastern ya dan disini gue pake si Wuching Eastern ini combo-nya combo Kerasakti combo Sun Gokong kalau kalian nggak tau Sun Gokong nggak tau Kerasakti ya mungkin kalian yang anak 90an atau anak 2000an kalian tau lah Kerasakti itu apa gitu tapi untuk anak-anak yang lahir tahun 2005 ke atas gue rasa kalian nggak tau deh itu Kerasakti itu apa gue rasa nggak tau 2004-2005 ke atas itu kalian gue rasa nggak tau itu Kerasakti ya jadi yang tau Kerasakti pasti tau lah ini semua tokoh di Kerasakti ya dari Biksutong Biksutong kudanya itu kudanya Kerasakti itu kudanya Biksutong itu kan awalnya naga ya jadi dia jadikan Dragon gitu jadi 4-4 nya sekarang dimasukin ke oh sorry 4-5 ya 5 Sun Gokong Ton Shanchong 4 Kai Wuching sama naga nya ya dragon ya jadi 5-5 nya dimasukin semua langsung ke game ini ya kalau kalian tanya kenapa bagusan naganya yang dulu gitu bagusan Fury gitu kenapa diganti gitu kalau kalian tanya kenapa gue tau jawabannya gue yakin jawabannya itu pasti karena copyright coy itu sama-sama game sebelah gitu jadi nanti kalau nggak diganti kedepannya mungkin akan ada masalah gitu jadi kalau kalian yang main game cheese juga sama game catur juga yang kayak mirip-mirip cheese rush gitu auto cheese atau yang lainnya kalau kalian tau hero nya yang mirip atau yang sama kemungkinan nanti itu akan diganti kemungkinan nanti itu akan diganti entah itu skill nya atau penampilannya kemungkinan itu akan diganti oke gue kebanyakan ngeceh dan ini gue pakai bintang 2 banyak bintang 2 dulu ya untuk sementara dan oh iya dan gue lagi mempelajari ini ya untuk season 3 ini cara bermain yang bagus gimana kalau kemarin di season 2 itu kita menabung mencapai 50 secepatnya ya nanti baru ngeroll tipis gitu tapi kalau sekarang gue gue rasa itu nggak worth ya itu nggak bagus itu nggak bagus untuk sekarang ya jadi gue masih mempelajari cara bermain yang bagus untuk di season 3 ini gimana nanti mungkin temen-temen kalau gue udah dapet nanti gue pasti gue share gue bikin video dan mungkin temen-temen bisa coba juga gitu ya dan untuk sekarang gue baru bisa menyarankan ko-bo aja sih ya dan ko-bo yang gue sarankan ya itu tadi Rider Warrior itu wajib Rider Warrior ya terus Punisher Punisher itu aman banget untuk sekarang ya kalian bisa pakai untuk lawan Amba aja Punisher untuk sekarang ya Punisher aman banget Rider Warrior Punisher ya tiga combo itu sih yang paling aman untuk sekarang ya yang paling aman untuk sekarang sih tiga combo itu oh ya ada dua lagi ya itu yang ini kemungkinan metanya juga itu Elf sama Elf sama Beast ya karena Beast itu tadi gue bilang seperti gue bilang kodok itu di buff damage nya itu 500% per anak kodok dan Elf Elf di nerf sih Elf Elf di nerf dibalikin lagi kemarin sempet di buff sebentar sebelum eh di akhir season 2 sebelum season 3 ini terus di nerf lagi sekarang ya sama di di kembalikan lagi seperti semula seperti dulu ya bukan menghinjar ya maksudnya change rate nya seperti dulu 20% 30% eh sorry 10% eh 15% 20% 25% 25% jadi chance untuk mengikatnya segitu ya dan kalau ada suara-suara agak kemersek gitu sorry itu suara angin suara angin ya suara angin ya karena mikrofon gue gak cocok untuk di outdoor kayak gini kapan lagi kita syuting di outdoor ya dan disini pemandangannya cukup indah ya kapan lagi gitu kan main game sambil outdoor gitu kan sambil syuting di outdoor gitu kan oke oke disini gue udah minang 2 gue udah banyak ya gue banyakin minang 2 dan gue gak menabung gak mencapai 50 dulu ya karena jujur aja ini cuy bahkan pro player pun sekarang masih masih mempelajari meta yang bagus untuk apa masih meraci kombo sama gue juga masih meraci kombo masih nyoba-nyoba kombo nanti kalau udah ada kombo yang bagus dan udah pasti menang gitu itu gue bukan udah pasti sih yang change rate menangnya tinggi itu pasti gue kasih ke kalian gitu pasti gue bikinin videonya gitu jadi kalian santai aja gitu tapi untuk yang dekat-dekat ini gue rasa gue akan bikin elf atau gak beast gue yakin banget elf atau beast ini akan meta disini bener-bener gue yakin banget elf atau gak beast gue yakin dan gue yakin banget sorcerer itu mungkin akan sedikit vakum ya akan sedikit akan sedikit terbengkalai atau gak laku gitu ya mungkin karena yang ya itu tadi sorcerer terlalu banyak di nerf ya sorcerernya itu oke dan skill berserker juga diubah ya diubah menjadi permanen lagi skill berserker ya jadi kalian gak perlu khawatir yang gak suka dengan skill berserker kemarin sekarang skill berserker udah sama kayak dulu ya udah permanen gitu jadi sekali dia udah nyekill sekali itu nanti akan terus-terusan efeknya gitu gak habis gitu gak ada durasinya oke disini gue bikinnya adalah dua eastern ya dua eastern tiga naga dan dua undead dua undead harusnya sih gue bikin gitu dua undead tiga hunter gitu dua undead tiga hunter karena si wucing si wucing ini ya ini itu hunter ya dia hunter dia hunter eastern nanti gue kombinasi sama naga ya sama naga babi dan kraken jadi nanti bakal ada eee tiga 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 hunter ya tiga hunter dan gue dapat krakennya disini tapi tapi duit gue tiga puluh cuy kalau gue beli kraken sekarang itu akan mengurangi duit gue tapi gak apa-apa ya kita beli aja gue kayaknya mau jual si famine sebenernya nanti gue ngincernya 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 ini sih ngincernya undeadnya ya gue ambil famine itu kenapa karena gue ngincernya undeadnya aja dan ya ya sudah lah ya buat kalian yang lagi ini lagi frustasi ya lagi bingung mikirin kombo gitu kombo yang bagus apa ini gimana cara main yang bener ini di season 3 ini setiap update season itu cara bermain pasti berbeda dan kombo yang meta pasti berbeda cuy setiap update itu setiap update season terutama ya jadi jadi persiapkan aja jadi kalian ini nanti kedepannya akan gini terus ya akan seperti ini terus gitu jadi kalau kalian udah ibaratnya udah konsisten main sama game ini ya udah nikmatin aja gitu ya emang kayak gini keluh kesannya game lagian kalau game gitu-gitu aja gak ada masalahnya kan juga bosan gitu ya kalau udah main paling gitu-gitu aja gitu ini gak sejauh jauh lah contoh lah ML gitu aja ya kan main ya ya udah main di arena yang gak ada permasalahan baru main pake itu pake ini ya udah tinggal ikutin meta yang sekarang aja kalau ini kan enggak kalau ini kan bener-bener lo harus mikir lo harus nonton youtube terutama ya terutama youtube gue ya tonton dan share jangan lupa oke promosi cuy dan lo harus tonton youtube dan lo juga gimana istilahnya lo pokoknya harus mikir lo harus mikir ekstra setiap update itu apa yang baru apa yang dirubah gitu apa yang di nerf apa yang di bug internetnya apa gitu kalian harus harus bener-bener menyesuaikan 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 harus bener-bener menyesuaikan dengan update gitu walaupun aku yakin kebanyakan dari kalian yang banyak yang gak suka dengan update seperti ini gue sendiri sebenernya juga gak suka ya karena gue harus mikir terus setiap update tapi di sisi lain itu juga merupakan tantangan ya kita harus membuat strategi baru dan gobo baru kita harus membuat strategi baru dan gobo baru gitu keluar ini ya keluar si stinger gue bisa aja ambil untuk update tapi gue sayang sama duit gue cuy duit gue udah ini lumayan loh oh ya disini gue pakai strategi standar ya strategi standar yang menambahkan level per 5 per 5 jadi gue tambahkan level gitu karena ini strategi paling aman strategi yang gue pakai sejak season 1 seperti yang gue bilang di video-video gue sebelumnya yang gue pakai sejak season 0 bahkan ya sejak itu gue pas selalu pakai strategi ini jadi kalau ada perubahan apapun gue pasti pakai strategi ini dulu sih gue pakai strategi ini dulu nanti kalau gue udah dapet strategi di season ini nanti baru gue pakai strategi yang baru itu yang lebih bagus dan ini karena kenapa gue bilang strategi standar gitu ya karena emang ini standar tuh ini dasar gitu jadi bisa gue pakai di update-nya seampas apapun seabsurd apapun update-nya gue selalu pakai strategi ini karena ini yang paling aman gitu walaupun gak selalu menang tapi aman ini yang paling aman menurut gue bahkan gue tadi sering ketemu ini kalau di awal sini gue sering ketemu pro player main sama pro player mereka tusun suy bahkan sekelas RRQ bisa tusun di juara 8 itu RRQ yang kemarin masuk top 50 ini dia tindu ya otomatis top 100 global dia tusun di juara 8 cuy ya dia maklum lah karena namanya juga awal session masih penyesuaian ya masih penyesuaian untuk ini untuk bentar gue ini dulu ya gue pindah-pindah hero dulu penyesuaian untuk ini ya penyesuaian untuk strategi baru dan combo baru meta baru gitu apalagi kalau semua dirombak kayak gini kan kombo dirombak diperbarui lagi hero banyak yang di north ya ada yang di bug juga gitu kan ada kombo baru gitu berapa hero dihapus ini PR banget sih ini untuk kita ya para pro player para youtuber gitu itu mikir keras sih kayak gini sih tapi gak apa-apa gue suka karena gue suka game yang mikir kayak gini ya gue suka jadi it's okay gue suka belajar juga sih mempelajari sesuatu itu juga merupakan merupakan hobi gue ya bukan belajar yang baca buku LKS atau apapun itu buku sekolah ataupun bukan ya gue lebih suka membaca sesuatu yang menarik jadi informasi yang menarik contohlah kayak buku bukan buku sih kayak membaca berita sejarah gitu atau membaca perkembangan teknologi atau membaca berita tentang perkembangan ekonomi Indonesia yang sekarang lagi sangat menarik banget menurut gue ya kalau kalian suka ya kalau kalian suka gue bisa bahasin di satu video yang full ya kalau kalian suka tapi gue yakin kalian gak suka dan juga kurang ngerti sih mungkin ya jadi gak apa-apa lah ya ya walaupun di sini di kampung ya sinyalnya lagi susah ya tapi ya gak apa-apa gue akan usahain tetep upload video setiap hari dan gue akan mempelajari untuk bikin-bikin kombo ya sorry untuk temen-temen yang mungkin invite gue gue belum bisa accept karena gue lagi banyak percobaan untuk membuat kombo cuy jadi gue lebih suka main sendiri dan ketemu sama pro player atas jenisnya nanti untuk mencoba meracik-racik kombo gitu gue pengen meracik kombo yang bagus dulu untuk untuk dipakai ya minimal ada 2 kombo 3 kombo gitu dan nanti baru gue kasih baru gue push rank ya push untuk mencapai master ya sekarang bukan king ya sekarang master oh iya karena sekarang master ya kalian panggil gue master yuta nanti kalau gue udah master ya gue jadi master kalian cuy hahaha bercanda bercanda oke karena ada beberapa orang yang gak bisa bercanda ya ya untuk kalian yang bisa bercanda komen aja di bawah yang gak bisa bercanda langsung aja komen di bawah atau dislike video gue juga gak apa-apa ini bebas berkomentar cuy ini negara demokrasi ya hak kalian untuk bersuara oke disini gue udah masih nomor 3 dan nomor 1 itu masih banyak masih ini ya masih 89 masih bagus banget itu dia masih banyak segitu ya dan gue perhatikan memang kumbu-kumbu yang juara 1 itu ya gue main abis update itu dua hari terakhir dua hari setelah update ya sampai hari ini itu kumbu-kumbu yang bagus untuk yang bisa menang juara 1 yang di atas itu gue gue lihat itu ada elf beast warrior rider sama punisher cuma 5 kumbu itu ya elf beast warrior rider punisher cuma 5 kumbu itu yang yang bertanger di atas gitu gue yang rata-rata juara 1 itu yang gue perhatikan itu itu gitu jadi gue akan mencoba untuk membuil itu gimana cara build rider yang bagus untuk sekarang barrier yang bagus untuk sekarang beast yang bagus untuk sekarang elf yang bagus untuk sekarang juga dan punisher yang bagus untuk sekarang itu kayak gimana gitu karena udah gak beda lagi sama yang dulu cuy ini udah bener-bener totally different ya terutama untuk warrior sih warrior gue masih cari-cari lagi hero-hero yang acak-acak ke hero yang bagus untuk dipakai di warrior ya karena seperti yang lo tau hero warrior itu ada 9 jadi gue harus acak-acak yang pilih yang bagus gitu dan kumbu eastern ini gue masih cari cara mau dipakai di mana kumbu eastern ini kumbu eastern ini lumayan lumayan bagus ya menurut gue ya lumayan bagus ini termasuk kalau pendapatku sih kumbu eastern ini termasuk kumbu tank ya kumbu yang keras gitu karena eastern ini efeknya adalah kebal terhadap serangan selama 2 detik kebal terhadap serangan selama 2 detik apabila nyawanya hero eastern itu mencapai 20% 20 atau 30% akhirnya sih 20% kayaknya kalau gue salah komen aja di bawah ya dan terima kasih buat temen-temen yang setia untuk nonton di channel gue karena gue udah seminggu gue upload ya seperti kalian tau gue ada di pedesan dan sinyal susah dan laptop gue rusak tapi sekarang kabar baiknya adalah laptop gue udah bisa dipakai dan kayaknya gue bakal bakal usahain untuk mencari sinyal walaupun gue harus ke kota nanti setiap upload video itu gak masalah untuk gue itu bukan masalah besar untuk gue ya oke disini gue dapet famine bintang 2 dan gue masukin ini aja gue masukin warlock ya karena menurut gue ini lebih worth it lebih bagus daripada kraken yang sekarang kraken juga di nerf ya sorry gue lupa bilang tadi kraken di nerf sekarang itu kraken kalau bintang 1 itu gak berguna banget bahkan bintang 2 pun sekarang agak 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 useless gitu ya gak se se worth dulu gitu kalo kraken dulu itu kan OP banget gitu karena sekarang itu udah udah gak OP lagi udah bagus cuma bagus gitu kalo dulu itu OP kalo sekarang itu bagus sekedar bagus ya untuk hero stun yang paling bagus sekarang gue rasa sih Sakaraka ya Sakaraka itu paling bagus gue rasa kraken udah kraken sama general of war itu stunnya udah jelek banget menurut gue menurut gue udah jelek banget untuk sekarang ya kraken tuh kecuali kalo bintang 3 itu stunnya gak gak 100% tuh gak bisa kesetun semua gitu bahkan bintang 2 pun kalo kraken nyetun itu yang kesetun paling cuma separuh dari hero lawan gitu gak ada gak bisa kesetun semua gitu jarang bisa kesetun semua langsung gitu itu yang gua gak ini sih gak gak worth sih ya oke disini gua bakal nge roll ya oke dapet bintang 2 si rider ya oke karena gua dapet miss fortune jadi gua jual si famine ya karena gua udah ada warlock eh sorry udah ada undead ya disini ini angin-anggin anginnya besar banget cuy tapi iya nyantai cuy nyantai di outdoor gitu kan memadakannya bagus gitu kan gak akan lagi cuy oke nanti gua tambahin musik sedikit ya di video ini mungkin gua tambahin musik sedikit kalo suara anginnya mendagu banget mungkin nanti gua tambahin musik sedikit biar ketimbang ini ya kalian lihat aja tonton aja ya nanti seperti apa i kalian tonton sampai selesai lah intinya karena gua gak belum tau mau edit itu seperti apa ini video ya oke disini gua dapet nebula ya bagus banget gua dapet nebula dan ini harusnya harusnya gua bisa menang sih kalo udah pake nebula karena tadi ada yang lawan ada yang rider juga ya harusnya gua bisa lawan si rider itu ya dengan nebula gua harusnya oke ada sakaraka dan gua gak akan ambil karena gak ada sorcerer seperti gua bilang tadi kombo sorcerer sekarang lagi usuk banget lagi gak work untuk dipakai ya jadi kalian gak perlu ocean ocean sekarang udah bukan mati ya belum diperlukan untuk sekarang ya ocean ya karena kemarin itu kombo sorcerer cyborg sorcerer mecha itu bagus banget ya kemarin itu jadi pake ocean tuh seperti kewajiban kemarin itu tapi untuk sekarang ini sorcerer agak kurang bagus untuk dipakai jadi ya pake ini ajalah dulu ya oke disini gua mungkin untuk beberapa hari kedepan gua bakal upload video yang mungkin juara 1 sampai juara 4 aja ya karena gua masih mempelajari cuy untuk meta baru atau kombo baru atau membuat kombo baru itu biasanya di awal season gini biasanya membutuhkan waktu sekitar 4-5 hari sih kalau itu kalau di kos-kosan ya seperti yang lu lihat gua sekarang lagi di kampung ya lagi perkampungan dan gua gak ada di kos-kosan gak ada di basecamp mungkin sekitar seminggu gua baru baru bisa dapet kombo yang bagus gitu mungkin tapi gua usahain gua bakal research terus gua bakal main tiap malam terus untuk mencari kombo-kombo yang bagus gitu gua belum gua bakakan ambil resiko tusun juara 8 itu gak apa-apa juga karena gua masih mencari strategi dan ee kombo yang bagus nanti untuk untuk season 3 ini ya untuk top 100 di season 3 ini gua mau masuk top 100 lagi kayaknya oke dan ini anginnya tambah kenceng ya karena cuacanya cukup mendung disini ya maklum disini di daerah pegunungan cuy jadi curah hujannya tinggi curah hujannya tinggi dan itulah sebabnya kenapa gua gak bisa upload gitu loh kadang-terkadang itu hujan bisa sampai seharian gak terang jadi gua gak bisa ke kota untuk upload video gitu kan dan kalo hujan itu sinyalnya gila ampah gila parah gila gitu tapi gua usahain gua bakal upload setiap hari lagi bener-bener gua usahain gua bener-bener sorry banget untuk masalah kendala yang kemarin itu bener-bener sorry sebenernya gua sekarang lagi pengen lagi seneng nge-youtube sih gitu gitu lagi lagi seneng-seneng bikin video lagi seneng-seneng upload gitu tapi dengan adanya kendala kayak gini itu kalian sebagai penonton gua gitu kan ya kalian kan sebagai pelanggan gua ya customer gua gitu kan jadinya gak enak gak enak menurut gua sih kalo dalam etika bisnis ya menelatarkan pelanggan gitu atau customer itu ya salah banget itu salah banget sih oke oke dan disini rider gua udah 6 ya rider gua udah 6 dan lawan lawan elf kemungkinan gua kalah disini dia bintang 3 nya banyak banget oh iya sekarang evergreen itu skillnya diubah ya evergreen sekarang itu bisa meninju lawan sampai mental oke kalah gua terlalu banyak enggak enggak juga sih oke kill 1 lagi atau 2 lagi itu enggak apa-apa ya kill lagi kill lagi atau gua kan menang juga boleh sih enggak mungkin menang juga ya oke enggak apa-apa gua nomor 1 tapi gua gak yakin bisa menang disini kalo mungkin kalian tonton di video-video gua sebelumnya gua bisa memprediksi siapa yang akan jadi lawan gua di late game siapa yang akan menang nah kalo sekarang gua gak bisa belum bisa karena gua belum tau kombo yang meta apa gitu kan jadi gua belum bisa mengatakan ini yang ya akan nanti jadi lawan gua di late game nah ini agak sulit sih kalo kayak gini gitu kita gak tau siapa yang akan jadi lawan di late game itu sulit yang diantisipasi siapa itu kita gak tau itu itu menakutkan ya ketidaktahuan itu menurut gua ada sesuatu yang sangat menakutkan lebih menakutkan daripada setan lebih menakutkan daripada setan oke dan seperti yang kalian lihat nebula gua berguna banget disini untuk lawan rider ya oh iya kalo kalian lamanya beast, elf, warrior, rider pake nebula oke bagus pake nebula kenapa beast dan elf juga harus pake nebula bang? bukan harus ya bagus kenapa bagus pake nebula bang? karena elf sama beast kalian tau itu pake hero druid dan hero druid pasti bintang 3 kalian tau sendiri bintang 3 kerasnya kayak apa dan oh iya satu lagi si everbloom si kupu kalo kalian gak tau si elf everbloom kupu-kupu itu sekarang skillnya diubah sih kalo bintang 1 dia 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 kalo ultinya itu ngeluarkan beranak 1 kalo bintang 1 dia beranak bunga 1 kalo bintang 2 dia beranak bunga 2 kalo bintang 3 dia beranak bunga 3 3 sekaligus jadi sekali ulti dia bisa mengeluarkan 3 anak sekaligus kalo bintang 3 tapi itu druid sih itu pasti bisa bilang 3 pasti gampang banget sih dan itulah kenapa yang kemungkinan ini akan metanya adalah elf sama beast itu kenapa? karena itu tadi cuy beast itu dibuff terutama everbloom everbloom dibuff terus evergreen evergreen juga diubah bagus banget terus sama si kodok si kodok si kodok yang bisa sorry cuaca angin sedang kencang oke disini gua juara 2 ya gua sih gak ngincer juara 1 disini gua ngincer cuman ini udah 4 besar udah aman jadi gua udah bisa upload dan gua sih ngincernya ngincernya juara 1 tetep juara 1 sih sebenernya cuman dengan melihat musuh gua elf yang bentuknya kayak gini bintang 3 segini banyak dan dia juga pake nebula gitu apakah mungkin saya bisa menang dengan kondisi seperti ini itu udah gimana ngomongnya mustahil gitu ya ngomongnya gila gak tuh oke paling bawah mati ya paling bawah mati nice kayaknya gua bakal di juara 3 sini sih kayaknya kayaknya bakal di juara 3 sini aja oke dapet miss warthun dapet babi ya dapet ini juga gua akan naik 10 di ronde selanjutnya karena gua kalah sama elf itu gila banget kalahnya dan elf sama beast sekarang kayaknya gak ada counternya sih cuy kayaknya bang counternya 6 sorcerer gak juga sih ya lu tau sendiri cuy sekarang sorcerer yang damage nya gede siapa? yang damage nya luas sekali sekali ulti langsung rata gitu siapa? ya flame killer ya area nya cuman segitu lightbringer sekarang ngisi kalo diganggu atau kalo mati dia gak jadi gak jadi ini gak jadi ulti cuy terus yang parah lagi si void destruction itu sekarang kayak gitu ulti nya cuman satu kena satu satu hero aja gitu gak gak mengenai semua hero gitu jadi ya lu ini lu pikir aja sendiri lah gua rasa sih bakal susah banget lawan lawan elf sama beast ya gua rasa ya oh iya dan rider itu kalah ya sama beast ya sama beast atau elf itu rider itu biasanya kalah mungkin kalo kalian rider human human 6 rider 6 human mungkin masih bisa menang mungkin ya iya tapi kalo untuk counter beast sama elf sih gua yakin sih pake cyborg bisa ya mecha 6 mecha 6 mecha 6 sorcerer mungkin bisa ya karena seperti yang gua tau counternya untuk elf sama beast itu itu si war machine ya yang robot bullet itu legendary mecha bullet legendary mecha warna kuning war machine ya itu itu ini itu counternya untuk beast sama beast sama elf ya dan gua rasa kalo gak salah gua baca kemarin itu sorry di buff di buff si war machine di buff oke disini gua dapet nebula ya gua akan jual hero gua 2 sebenernya sebenernya kalo disini gua dapet bintang 3 sih gua bisa menang sih sebenernya sebenernya kalo gua dapet bintang 3 si unicorn ini atau gak bintang 2 lah minimal bintang 2 si dragon itu gua masih bisa menang sih tapi disini memang gua bener-bener kalah bintang ini kombu gua sebenernya udah bagus kalian bisa pake kombu gua ini bisa tiru ya tapi ini memang kalah bintang dan kalo kalian mau mau pakai nih padahal disana tadi gua menang loh tapi disini kalo yaudah gitu aja video kali ini dan ya jangan lupa jangan frustrasi jangan di uninstall ya dan jangan lupa tetep push right itu dalam luok 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 luok